Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan buat tutorial bagaimana cara mengganti LCD Samsung j4 plus kasusnya disini adalah awalnya kartu tombol dan LCD nya kasusnya seperti ini ya teman-teman kita coba on dia muncul seperti itu terus hilang muncul logo Samsung j4 plus terus hilang ini adalah 100% LCD nya yang bermasalah disini saya sudah mau coba mencari shortnya ternyata ada di isi ini jadi sulit mengangkatnya sebulan aku lebih baik mengganti LCD nya tetap isinya sama biar udah diganti komponen-komponennya tidak ada yang short saya sudah pesan lagi kita coba hidupkan hidup dia karena sedihnya bermasalah kita coba tekan tombol kombinasi power film art dan membuat paksakan matikan nah itu mesinnya hidup mesinnya yang sering mati-matik bila di charge dia akan bunyi notifikasi seperti ini nah itu ini hidup tapi dia akan mati-matik bila di sini saya akan menggunakan saya sudah membeli spare part nya ini saya ambil dari graha spare part ini LCD nya kualitas mantap di sini saya sudah pastikan LCD nya yang bermasalah saya coba cari dulu ini hingga mengangkat LCD ini kan juga teman-teman perbagi tombolnya tidak berfungsi dengan normal sangat keras bila ditekan on off nya kalau dihidupkan sudah susah ini khususnya di sini seperti ini mati ingin bilang membukakan LCD ini kita harus memakai lem ini untuk melancarkan lem yang ada di sini di sini agar mudah terangkat lebih bagus juga kita pakai blower panasin terus kita pakai tutung yang serba guna yang ada di anti gores ini kita selesai ke pinggirnya ingat bautnya bukan di belakang sini tapi bautnya ada di sini bautnya ada di sini jadi kita bila ingin menghanti konektor charge atau saklar on off ini juga kita harus mengangkat LCD nya bila kita salah mengangkatnya LCD nya akan pecah bila terangkat dengan rapi maka tidak akan jadi masalah ini saya coba ganti LCD baru ini kita letakkan dulu di sini saya sudah buka lemnya ini tinggal pasang terus lem pasang lem jangan lupa ya teman-teman ini soketnya biar jatuh di sini ini soket dari board ke LCD biar gak lepas kalau kita pakai ini biasanya ada teknisi kita menyalakan teknisi teman-teman lain sih cuma ada yang biasa lupa untuk memasang soketnya ini soket menahan soket ya bila HP nya jatuh jelas soketnya yang terangkat dari board bisa jadi ukurnya jelas jelas insinya mati tapi mesinnya bagus kita coba pasang jadi yang teman-teman harus presisi ini adalah posisi hidup misalnya jadi kita harus gunakan kombinasi tombol power kita pesernya harus presisi harus presisi seperti ini teman-teman bila sudah merasa presisi kita pasang ke frame nya harus rapi seperti ini kita tekan pelan-pelan tekan LCD nya sudah berfungsi LCD nya tidak menambah lem karena lem dari publikan youtube ini sangat kuat ada LCD yang lain tidak menggunakan lem di LCD barunya jadi kita coba pakai LCD bawah ini tapi sangat kuat juga kita coba angkat kita coba LCD nya terus dengan baik setelah baik ingat ya sebelum menggunakan LCD kita coba dulu LCD nya baru kita lepas segel nya ini saya sudah coba beberapa jam LCD nya baru saya buka segel nya terus lem terlalu mantap ini sansunji 4 plus tempat catung nya oke sekian terima kasih jangan lupa subscribe channel saya oke oke lebih lebih dan kurangnya saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati